Jelang pelaksanaan pilkada serentak, Panwaslu Gerobokan temukan ratusan pemilih ganda. Karena itu, Panwas beri rekomendasi ke KPUD terkait temuan DPT ganda tersebut. Pasca ditetapkannya daftar pemilih tetap DPT Kabupaten Gerobokan sebanyak 1.062.868, Panwaslu Kabupaten Gerobokan kembali menemukan DPT ganda dalam evaluasinya. Padahal sebelumnya Panwaslu menemukan 3.000 lebih pemilih ganda yang masuk daftar pemilih sementara. Setelah dilakukan perbaikan oleh KPU Gerobokan, masih terdapat 685 daftar pemilih ganda yang masuk dalam DPT. Daftar tersebut diantaranya memiliki alamat ganda, di bawah umur, serta nomor induk kependudukan kosong. Karena sudah tidak memungkinkan untuk dirubah, pihak Panwas memberikan rekomendasi. Hal ini dimaksudkan agar KPU nantinya bisa memberikan undangan tepat sasaran dan hanya memberikan satu undangan kepada yang terdaftar ganda. Kita akan melakukan pengawasan itu termasuk nanti penyampaian undangan, juga kita awasi termasuk itu. Dari mulai penyampaian undangan sampai masuk di hari penyampaian dan perhubungan suara itu, kita selalu awasi potensi-potensi kira-kira yang rawan untuk dilakukan pelanggaran-pelanggaran potensi-pelanggaran. Dengan evaluasi ini sendiri, Panwas akan tetap terus mengawasi tahapan-tahapan pasca pemilu Kada Serentak ini. Termasuk akan mengawasi tahap pembagian undangan agar tidak terbagi ganda. Mengingat adanya temuan ratusan daftar pemilih ganda dalam DPT. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Jelang Pilkada Serentak, Ormas Kiprah, Bersama Rakyat Kibar, dan KPU Kabupaten Semarang adakan sosialisasi pelaksanaan pilkada untuk mahasiswa. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengurangi sikap apatis dari intelektual muda pada pilkada mendatang. Untuk mengurangi sikap apatis dari intelektual muda pada pilkada serentak, KPU Kabupaten Semarang adakan seminar dan sosialisasi pilkada. Mahasiswa dari berbagai kampus hadir dalam seminar yang diselenggarakan di kantor KPU Kabupaten Semarang kamis siang. Di depan puluhan mahasiswa, KPU dan bawah selu Provinsi Jawa Tengah memaparkan mekanisme pemilihan dan pengawasan pada pilkada mendatang. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan mahasiswa antusias dalam menggunakan hak pilihnya. Para mahasiswa memperoleh gambaran mengenai lembaga-lembaga terkait beserta fungsinya dalam pilkada serentak mendatang. Diharapkan tak hanya menggunakan hak pilih, mahasiswa dapat pula mengawal pelaksanaan pilkada serentak. KPU menyambut baik adanya inisiatif sosialisasi pelaksanaan pilkada ini. Kegiatan ini menjadi pendidikan politik yang penting untuk mendongkrak tingkat partisipasi dari kalangan mahasiswa. Semakin tinggi tingkat partisipasi, maka legitimasi pemimpin terpilih pun akan semakin kuat. Yuda Arianto melaporkan untuk NET.